Intro Halo, gue youtuber kepo Oke jadi beberapa hari yang lalu Channel youtube Windah Basudara itu kena hack Oh iya gue mau ngingetin buat kalian yang mau belanja online Tanggal 18 Juli sampai 8 Agustus Ada pesta diskon supermarket Beli 2 diskon sampai dengan 50% Gratis ongkir ke semua toko Dan tebus murah 5 ribu Kalian masuk aja ke link yang ada di deskripsi Udah gue sediain Gue juga udah pin di kolom komentar Cek aja Oke jadi kembali lagi ke channel youtube Windah Basudara yang di hack Saat video ini dibuat belum kembali ya Tapi mungkin saat kalian nonton video ini Udah kembali karena biasanya prosesnya tuh beberapa hari 3-4 hari lah Youtube udah pasti lagi berusaha mengembalikan channel youtube Windah Basudara Sebenernya kasus hack ini tuh udah banyak sih yang kena ya Youtuber gaming terutama Contohnya Tara Art Game Indonesia itu juga pernah kena Kemudian kalo youtuber yang biasa sih Chandra Leo Itu pernah kena ya Tapi paling banyak sih mereka tuh ngincernya youtuber gaming Salah satunya ya gue juga Gue juga punya channel gaming kan Kepo Gaming Gue juga hampir kena beberapa kali malah Untungnya waktu itu gue cepet amanin Jadi hackernya gagal tembus Gue termasuk beruntung lah Jadi gue kasih tau ya cara mereka untuk menipu Para youtuber dan penontonnya Jadi hacker ini biasanya Ngirim email dulu Terus mereka tuh nyamar jadi perusahaan besar Yang jelas kita kenal Contohnya Ubisoft itu perusahaan game Kemudian ada perusahaan cloud gaming Nike Gue juga pernah dapet dari Nike Ternyata Nike palsu ya Macem-macem lah Dan mereka nawarin endorse Dengan harga yang tinggi Nah mereka tuh niat ya bikin websitenya Jadi website bohongan gitu Tapi kayak asli Emailnya juga rapih Kelihatan bagus Alamat emailnya juga bahkan mirip sama yang asli Jadi misalnya Ubisoft Jadi gue pernah dapet email dari Ubisoft Belakangnya itu Ubisoft.com loh Dan saat itu gue sempet hampir ketipu kan Karena gue pikir itu asli loh Ubisoft Mau endorse salah satu game mereka Dan waktu itu gue lewat Discord Tanya ke pegawainya Ubisoft Ternyata email asli mereka tuh Ubi.com Bukan Ubisoft.com Nah kalau YouTuber gaming Ngeliat emailnya Ubisoft.com Rapih segala macem kan Mereka pasti percaya kan Apalagi kalau ditawarin endorse Harga endorse yang tinggi Nah setelah kita dapet email Dan kita percaya Mereka bakal kasih aplikasi gitulah Biasanya .exe yang dibuka di PC Nah aplikasi itulah yang diprogram Bakal tembusin YouTube account kita Jadi kayak pising gitu Di saat kita ngeklik Jebret udah kena loh YouTube lo kalau gak cepet Langsung diambil alis sama mereka Kayak contohnya si Winda Basudara ini Ya dan jujur aja Gue aja nerima email ginian tuh hampir tiap hari ya Mungkin sebulan bisa ratusan email gitu gue dapet Dari yang emailnya kacau asal-asalan Keliatan banget nih punya Sampai yang bener-bener niat Kayak yang gue sebutin sebelumnya Ubisoft itu Kemudian Nike juga itu niat sih Soalnya belakangnya juga Nike.com loh Gila sih ini bener ya Gak terduga juga sih kadang Jadi setelah mereka bisa masuk ke YouTube kita Mereka bakal ganti ke pemilikan channel Private semua video dan Kemudian mereka tuh live streaming video rekaman Biasanya video rekaman soal kripto Cryptocurrency Dan kalian jangan ketipu guys itu bukan live streaming Aslinya tuh cuma rekaman doang dari video yang lama gitu sebenernya Mereka juga di deskripsi menuliskan alamat token kripto Seperti Ripple, ETH, BTC Dan meminta bantuan untuk menggalang dana Nah orang yang ketipu kan bakalan nyumbang duit ya Ke para penipu ini Bayangin aja ada 65 ribu orang yang nonton Kira-kira ada gak yang nyumbang lewat kripto gitu Soalnya alamat kriptonya ditulis di deskripsi Dan pertanyaannya adalah apakah Ripple XRP yang melakukan ini? Ya jelas bukan Para penipu ini menggunakan nama Ripple XRP untuk melakukan penipuan Jadi mereka mengincar pendukung XRP dah Judulnya aja kan bulan depan harga XRP 2,7 dolar Sekarang harga XRP kan cuma 0,3 dolar ya Jadi kalau bulan depan ke 2,7 bisa naik sekitar 900% Investor XRP yang mungkin gelap mata Bisa-bisa nyumbang dengan harapan bulan depan beneran naik 900% Dan investor XRP juga yang nonton Youtube mungkin percaya Karena view-nya kan gede banget ya 65 ribu Apalagi subscribernya 8 juta loh Mungkin kalian gak sadar ini kayaknya akun XRP yang asli deh Soalnya subscribernya 8 juta gede banget kan Nah disitulah mereka ketipu Padahal itu cuma hasil ngehack dari Youtuber terkenal Seperti Mindah Basudara Jadi Ripple XRP ini ya korban juga sama seperti perusahaan yang dipakai namanya tuh Waktu email Seperti Ubisoft, Nike, dan perusahaan besar lain Yang digunakan penipu untuk melakukan phishing ke para Youtuber Buat yang gak tau Ripple Ripple adalah perusahaan Amerika Serikat Yang tujuannya untuk menyediakan layanan pembayaran Dengan cara menghilangkan perantara untuk mengurangi biaya dan waktu transaksi Menggunakan koin bernama XRP Jadi tujuan XRP adalah untuk menggantikan SWIFT Atau settlement antar transfer bank Biasanya kan kalau kita transfer beda bank ke luar negeri itu Menggunakan SWIFT Code Nah XRP itu diharapkan menggantikan SWIFT Code Soalnya kalau transfer bank beda negara Fee nya sangat mahal Tapi kalau menggunakan XRP Satu murah Yang kedua cepat Kalau transfer bank beda negara Biasanya butuh waktu beberapa hari ya Cukup lama Tapi kalau transfer via crypto Itu cepat banget Gue aja pake Binance Pay Paling hitungan detik udah nyampe Tapi kekurangannya adalah Harga XRP ini fluktuatif Jadi kurang cocok sebagai medium transfer Yang seharusnya harganya tuh stabil kan Seperti mata uang USD atau rupiah Nah saat ini XRP Masih masuk peringkat 7 Market cap crypto terbesar di dunia Di bawah BNB, Ethereum, dan BTC Dengan total market cap 17 miliar USD Jadi guys Ripple ini perusahaan gede Di dunia cryptocurrency Karena itulah para hacker menggunakan nama Ripple Untuk berbuat jahat Karena ya popularitasnya tinggi gitu loh Nah kocatnya adalah Bocil kematian yang gak tau apa-apa Lagi-lagi menyerang akun Instagram Dan menyerbu dengan rating bintang 1 Tanpa tau realitanya seperti apa Jadi mereka tuh menyerang Instagramnya Ripple XRP ya Sampai Ripple menutup komentar Instagramnya Totalnya katanya mencapai 16.535 komentar Yang isinya maki-maki Karena menganggap Ripple XRP itu Ngehack akun Youtube Windah Basudara Mereka juga ramai-ramai Nge-report akun Instagram Ripple XRP Tanpa tau kejadian sebenarnya Selain itu mereka menyerang aplikasi Free Ripple XRP Dengan rating bintang 1 Ini aplikasi juga sebenarnya Bukan punya XRP Ini semacam aplikasi Untuk mendapatkan cryptocurrency gratis lah Gue gak tau ya ini legit atau enggak Tapi ini bukan Ripple gitu Udah salah nyerang Eh salah alamat Jadi dua kali kan salahnya CEO Ripple juga pernah mengugat Youtube Gara-gara ada akun palsu Yang mengatasnamakan Ripple Untuk melakukan penipuan XRP Ya sebenarnya Bukan cuma Ripple Yang pernah jadi korban ya BNB alias Binance juga pernah Ethereum juga pernah Respon Windah Basudara sendiri Sebenarnya santai-santai saja Malahan dia nge-jokes gitu Kalau Youtuber lain kan kadang Klarifikasi ya Kalau Windah ya Malah menjadikan ini Candaan Di Instagram story-nya Windah bilang Akhirnya channel Youtubenya Mencapai rekor 60 ribuan view Akhirnya guys Rekor pertama kali gue live Jam setengah 6 pagi Bisa mencapai 60 ribuan viewer Nice ya Ini benar-benar rekor katanya Temannya Windah Basudara Sandy juga menjadikan musibah ini Sebagai jokes ke para penontonnya Sandy bilang Windah menjual channelnya Ke Sri Lanka Negara yang sedang bangkrut Untuk membantu negara tersebut Kocaknya lagi Bocil percaya coy Percaya loh mereka Ini gimana ya Jadi logikanya mana ada sih Negara bangkrut Kemudian beli channel Youtube Buat dapetin duit dari adsense Itu kocak sih Kalau ada yang percaya Maksudnya jokesnya itu Ya udah di luar nalar gitu kan Kita udah pasti tau Kalau itu bercandaan Kalau ada yang percaya Kocak sih Terus ada netizen yang komen juga Bahaya nih Sandy Bercanda kayak gini Karena takut bocil-bocil Percaya Soal donasi Kemudian pada ngeklik Atau ikutan nyumbang ke penipu Nah Kalau menurut gue sih Kemungkinannya kecil ya Karena nyumbangnya juga kan Pake kripto Dan gue yakin Bocil-bocil Yang percaya Mungkin masih SD Masih kecil Belum punya KTP Jadi belum bisa bikin Akun kripto sih Kayak di Binance Atau toko kripto gitu Jadi buat bisa transfer itu Kalian harus punya KTP dulu Selain donasi kripto Sang hacker juga membagi link Dengan alamat website X2drop.com Gue gak berani Klik link ya Jujur Winda Basudara juga Sempat memperingatkan Ke para penontonnya Untuk tidak mengklik link tersebut Ya udah jelas Kalau kalian masuk link tersebut Yang disuruh sama penipu Ya uang atau kripto kalian Bakalan hilang Makanya gue gak berani masuk sih Takutnya ada virus juga kan Ya intinya sih Udah pasti website ini penipu lah Udah gak usah masuk aja Intinya gitu Bahaya Jadi pertanyaannya adalah Apakah channel Youtube Winda Basudara Bakalan kembali? Nah sejauh ini sih Semua channel Youtube Yang gue liat Yang kena hack itu kembali Apalagi sekelas Youtuber gede ya Kayak Winda Basudara Pasti Youtube juga gercep lah 8 juta subscriber gitu loh Kemungkinan saat kalian nonton video ini Atau beberapa hari kemudian Seharusnya Channel Youtube Winda Basudara Udah bisa kalian tonton lagi Udah kembali Jadi video ini sebagai edukasi aja Sebaiknya sebelum kalian tahu Kejadiannya seperti apa Jangan brutal menyerang sana sini Kayak bocil kematian Kasih rating bintang 1 lah Report akun Instagram lah Maki-maki di kolom komentar Eh ternyata salah Perusahaan tersebut juga Cuma korban Coba kalau misalnya Winda ngespil ya Kalau ternyata Penipunya itu Menyamar gitu Jadi perusahaan besar Kayak Ubisoft atau Nike Nanti Ubisoft atau Nike Nya juga kena serang sih pasti Jadi Pesan gue sih cuma satu Sebelum brutal menyerang gitu Coba dipikir dulu Cari informasi dulu Perusahaan tersebut juga Cuma korban Mereka Didompleng lah namanya Sama penipu Jadi Ya sebelum bertindak Pikir dulu aja lah gitu Atau gak setidaknya nonton Youtuber Kepo dulu Gue gak akan bosen-bosen sih Gak edukasi kalian Buat semakin pinter gitu Di internet Jangan brutal kayak gini Itu aja sih dari gue Segitu dulu Comment Like Share Dan subscribe Channel gue Youtuber Kepo Always positive thinking Ciao Sampai jumpa di video